Pemain Borneo FC termotivasi meraih poin penuh di laga lanjutan Liga Indonesia 2023-2024. Ambisi ini semakin bertambah karena laga menjemuh persik ke diri Kamis malam itu berlangsung di markas mereka yakni Stadion Segiri Samarinda. Motivasi mereka kian meningkat menyusul kembalinya beberapa pemain yang sebelumnya cedera dan salah satunya adalah Stefano Lilipali. Bagi mereka kemenangan di laga kali ini menjadi pertaruhan agar terus bertahan sebagai pemuncak klasemen. Saya sebagai mewakil pemain, tanggungan yang luar biasa di putaran pertama dan kita harus memberikan kemenangan di putaran kedua ini untuk memulai hasil yang baik dan dengan palingnya pemain-pemain yang cedera seperti Stefano Lilipali yang comeback dan yang akumulasi juga lelis ditambah dengan pemain baru Kulim menambah kekuatan kita dan kita siap untuk memenangkan pertandingan di putaran pertama besi lawan Fasigat. Amin. Borneo FC yang sudah 17 kali berlaga posisinya masih di puncak klasemen dengan 35 poin. Layahan tersebut didapat dari 10 kali menang, 5 kali seri dan 2 kali kalah. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Samarinda. Terima kasih telah menonton!